Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia Halo selamat sore, selamat sore semuanya Selamat sore adik-adikku yang ada di seputaran Kota Magelang dan sekitarnya Kembali kita bakal ketemu lagi dengan saya KA UL Yang bakal hadir menemani kebersamaan adik-adik semuanya di program Belajar Lewat Radio Saatnya belajar, belajar di Radio Magelang FM Dan apa kabar sahabat, adik-adik di rumah, sudah siap belajar? Nah program belajar di Radio Magelang FM ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semua Dan untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan bareng Radio Magelang FM Dan sekarang sore hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran IPA Ilmu pengetahuan alam ya Dengan tema gerak pada benda dan makhluk hidup di sekitar kita Dan sudah hadir tiga ibu guru kita yang ada di studio Yuk kita sapa dulu ibu-ibu guru yang cantik-cantik untuk sore hari ini Yang sudah ada di studio Radio Magelang FM Yang pertama, Ibu Yohana Selamat sore Ibu Yohana Selamat sore juga Mbak Ayu dan selamat sore juga anak-anak semuanya Oke, terima kasih Ibu Yohana, beliau ini adalah atau sehari-hari mengajar di SMP Tarakanita Magelang Kemudian ibu guru kita yang kedua adalah Ibu Iin Irawati Selamat sore Ibu Iin Selamat sore Mbak Ayu, selamat sore anak-anak sehat semuanya Alhamdulillah Ibu Iin Irawati ini sehari-hari beliau mengajar di SMP Negeri 8 Magelang Dan ibu guru ketiga yaitu Ibu Retno Selamat sore Ibu Retno Selamat sore Mbak Ayu, semangat ini ya sepertinya ya Wah luar biasa Terima kasih Dan Bu Retno ini beliau sehari-hari mengajar di SMP Negeri 5 Magelang Ibu gurunya aja semangat Apalagi adik-adik yang ada di rumah lah ya Pasti lebih semangat dari ibu-ibu guru kita Amin, amin, amin Harusnya Harus ya Ibu ya Betul Mbak Ayu Dan jangan lupa adik-adik yang ada di rumah Adik-adik juga bisa bertanya langsung nanti Kepada ibu-ibu guru melalui WA atau SMS Satet ya Di 0815-783-80866 Nah, sekali lagi Adik-adik yang ada di rumah nanti bisa berkonsultasi langsung Bertanya langsung kepada ibu-ibu guru kita Melalui line WA atau SMS Di 0815-783-80866 Dengan format Nama Asal sekolah Dan Pertanyaan yang ingin disampaikan Jangan lupa Dengan format Nama Asal sekolah Dan pertanyaan yang akan disampaikan Dan jangan lupa Di Tengah-tengah ajaran nanti kita bakal Hadirkan kuis Yang hadiahnya luar biasa Banget Untuk adik-adik yang ada di rumah Berupa kuota internet gratis Tunggu ya Sabar ya Dan Adik-adik yang ada di rumah Dimanapun adik-adik berada Yuk Kita bakal Langsung simak Bagaimana Ibu guru kita Akan menyampaikan materi Untuk sore hari ini Selamat belajar Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pendengar dimanapun Anda berada Puji syukur Kita penjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang ma'asa Karena pada sore hari ini Kami disini Masih bisa Menyapa Khususnya Anak-anakku semua Semoga Kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Baik anak-anakku Jangan lupa Walaupun Anak-anak itu Ada di rumah Atau dimanapun Kalian berada Tetap Jalankan Patuhi Yang namanya Protokol kesehatan Oke Bu Iin Bu Yohana Mungkin bisa diingatkan kembali Protokol kesehatan apa Yang bisa kita lakukan Kesehariannya ini Saya yakin bahwa Anak-anak semuanya Hafal ya Yaitu yang pertama adalah Harus memakai masker Yang kedua Yaitu Jaga jarak Bu Iin Selalu cuci tangan Setiap harus berkegiatan Jangan banyak tongrong-tongrong Bersama teman-teman yang lain Baik terima kasih Terlebih dahulu Kami Sapa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang Bapak Dr. Andes Aku Sujito Bapak Ketua MKKS SMPMTS Yaitu Bapak Nurwiono SPD-MPD Kemudian kepada Bapak Koordinator Mata Pelajaran IPA SMPMTS Yang senantiasa Mendampingi kita Yaitu Bapak Budi Wahyono SPD Demikian juga Dukungan penuh Kami sampaikan Rasa terima kasih kami Kepada Bapak Ketua MBMP IPA SMP Yaitu Bapak Deni Kurniawan Juga Dan tidak lupa Pastinya Kepada anak-anakku semua Dimanapun kalian berada Untuk Bisa mengikuti acara ini Kami sangat membanggakan Kami sangat berharap Kalian bisa mengikutinya Dengan baik Dari awal hingga akhir nanti Monggo Bu Yohana Silahkan Baiklah anak-anak Mari kita mulai Pembelajaran kita pada Suri hari ini Tapi sebelumnya Silahkan Kalian siapkan dulu Perlengkapannya Kalian Ambil Buku paket kalian Juga alat tulis Yang sekiranya kalian perlukan Untuk mencatat Hal-hal yang penting Atau mungkin Mencatat pertanyaan-pertanyaan Yang sekiranya Kalian belum paham Untuk kesempatan Pada sore hari ini Kami bertiga Itu akan mengajak Anak-anak Untuk kembali Mengulang Mengingat Pembelajaran Yang Kemarin Kita tahu bahwa Minggu depan Kita sudah akan Mengadakan PTS Maka kita perlu Untuk mengingat Kembali materi-materi Yang telah kita Terima Yaitu Gerak pada Maklo hidup Dan juga Gerak pada Benda Maka pada pertemuan Sore hari ini Silahkan Kalian nanti Bertanya Sebanyak-banyaknya Hal-hal apa Yang belum Kalian Pahami Dan yang Pasti menarik Bagi kalian Adalah pada Pertemuan ini juga Nanti akan ada Quiz Silahkan Berlomba-lomba Untuk mendapatkan Hadiah kuota Ayo Buruan Siapkan diri kalian Untuk memulai Pembelajaran Pada sore hari ini Semangat ini Pasti anak-anak Kalau mendengar Kata hadiah Baik Mungkin Untuk selanjutnya Akan disampaikan Mengenai Karena ini Ada Ada dua hal Ada gerak pada Benda Ada gerak pada Mahluk hidup Betul Nah ini nanti Yang akan kita Pelajari terlebih dahulu Adalah Gerak pada Mahluk hidup Mungkin Puyin Mau menyampaikan Terlebih dahulu Saya untuk menyampaikan Pada Gerak pada Tumbuhan Halo anak-anak Masih semangat ya Taukah kalian Bahwa tumbuhan itu Juga bergerak Nah mungkin Kalau yang sering kita Lihat Bahwa yang sering bergerak Bisa kita lihat Adalah Seperti pada Hewan Pada manusia Itu karena Memiliki alat gerak Sehingga bisa Dengan nyata Kita lihat Tapi bagaimana Tumbuhan itu Bisa bergerak Kita tahu bahwa Salah satu ciri Makhluk hidup Adalah bergerak Betul-betul ya Gerak yang terjadi Pada tumbuhan Merupakan gerak Tumbuhan itu Yang terjadi Karena Pengaruh Rangsang Dan gerak tumbuh Bukannya begitu Ibu? Rangsang nih Perkara rangsang Mungkin kita bisa Ingatkan kembali ya Kepada Anak-anak semua Tapi saya yakin Yang ada di rumah Juga sudah Apa ya Istilahnya Mempelajari Ya mempelajari Dan ada Kiranya sudah cukup Paham Rangsang Kemarin Di sekolah saya Itu analisa saja Praktikum Bu Rokno dan Bu Iin Apa ini? Pasti menarik Kalau Maksudnya praktikum Sebelum masa pandemi Maksudnya Percobanya di rumah Karena memang Bisa dijalankan di rumah Yaitu Anak-anak itu Saya minta Untuk menanam Biji kacang hijau Dari ketiga Maaf Dibagi menjadi tiga Yaitu yang satu Diletakkan di Dekat cendela Yang satu Diletakkan di Halaman rumah Dan yang setelah lagi Diletakkan di Bawah Meja Lalu anak-anak Saya suruh ngamati Selama kurang lebih Satu minggu Satu minggu Pengamatannya Betul Seperti itu Saya kira Anak-anak masih ingat ya Itu hasilnya seperti apa Kira-kira bagaimana Lu Rokbo Iin Dengan Bu Rokno Hasil percobaan Anak-anak itu Ya mungkin ada yang Mengamati Kalau yang Di dalam itu Anak-anak itu Sering membawa Hasil laporannya itu Itu tumbuhannya Kenapa panjang-panjang sekali Sedangkan yang di luar itu Kok malah pendek Itu berarti Faktor apa ini Yang mempengaruhi Ya Baik itu mungkin Yang dimaksud Rangsang Untuk menghasilkan Gerak pada tumbuhan Itu apakah Seperti ini ya Tentu saja Yang namanya Rangsang itu kan Memang hal-hal Yang memang Dipakai untuk Pemicu gerak itu sendiri Kalau pada tumbuhan Seperti yang Anak-anak ketahui Kalau kita Mau mengamati Dari mulai kita Bangun tidur Katakanlah Sampai kita tidur lagi Tanpa berkedip pun Kita tidak akan Bisa Melihat Gerakan tumbuhan Yang sangat halus Itu seperti apa Demikian ya Ya betul Mungkin anak-anak pernah Tanpa sengaja Itu waktu olahraga Diajak ke Tanah lapang Di lapangan Di alun-alun misalnya Di sana ada Sesuatu tumbuhan Tidak sengaja Sepatu anak-anak itu Nyentuh Lalu daunnya itu Mengatup Wah ya 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 Saya ingat Saya ingat Ada yang seperti itu Alak-alak Pasti 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 Sudah pernah ini Apa yuk Tanaman apa ini Yang kalau Dissentuh Salah satu Bagiannya Entah itu Daunnya Entah batangnya Mungkin itu terus Menunjukkan reaksi Gerakannya Berupa Mengatupnya Daun Ayo apa ini Namanya apa ini Daun Sentuhan Berarti ya Daun Daun-daun-daun Putri Malu Dia malu-malu Malu-maluin putri Malu-maluin menutup Ya betul Mungkin Bu In Mungkin Bu In Akan melanjutkan Mengenai macam-macam Rangsang Yang bisa diterima oleh Tumbuhan itu apa saja Selain tadi Yang telah dicontohkan Yaitu Mengatupnya Daun putri malu Ketika kena sentuhan Monggo Bu In Untuk Mempelajari ini Kita lihat dulu Bahwa untuk Rangsang Itu penyebabnya Ada yang berasal Dari dalam Dari dalam Tumbuhan itu sendiri Ya betul Yang kita sebut dengan Gerak Indunum Ya Jadi Itu bukan berasal Dari luar Tapi tumbuhan itu Bisa Mengadakan Gerak sendiri Contohnya Kalau kita lihat Seperti Kalau di Petai Cina Tau petai Cina Enggak ya Bukan yang Seperti Lantoro Bukan ya Bisa juga Menyerupai Seperti itu Lantoro juga Bicinya Kalau anak-anak sekarang Enggak tahu yang namanya Lantoro sama petai Cina Kalau zaman dulu itu Melandingan Itu akan kering Tapi mulai dari ujung Nah itu kenapa? Karena perubahan adanya Kadar air Kadar air Terus bisa Pluk gitu ya Karena Enggak sama Antara ujung sama Pangkalnya itu Enggak sama Itu yang menyebabkan Ada gerakan Siap petah sendiri Kemudian Ada juga gerak Yang berasal Dari luar Yang kita kenal Dengan gerak Etionum Etionum Yang dari luar itu apa aja ya Yang tadi Waktu saya menyampaikan Pada anak-anak Silahkan Cahaya mungkin Cahaya Cahaya Suhu Ya suhu Ada lagi Sentuhan Kadar air Kadar air juga Gravitasi juga Untuk macam-macam Dari etionum itu Kita kenal Ada gerak Tropisme Gerak nasti Dan gerak Taksis Itu perbedaannya apa ya Bu? Tolong diperhatikan dulu Nanti kalau ada Anak-anak silahkan Sambil mungkin Buka buku kalian Untuk mencatat Kalau seandainya Ada hal-hal yang perlu Dicatat Gerak tropisme Itu adalah Gerak sebagian Tubuh tumbuhan Di mana Arah geraknya itu Dipengaruhi oleh Arah datangnya Rangsang Jadi hanya sebagian Jadi hanya sebagian saja Tidak seluruhnya Sedangkan Kalau gerak Aksis Itu adalah Gerak seluruh tubuh Berpindah tempat Apa ada ya Yang namanya Tumbuhan Kok bisa berpindah tempat? Biasanya yang Bindah saya itu Wah betul Apa namanya Diusung Dibotong ya Apa Dibawah satu pot Tapi itu Bukan itu ya Bu ini ya? Bukan Yang dimaksud itu Karena tumbuhannya itu sendiri Bukan berarti Tumbuhan itu yang Besar ya Kalau ini termasuk Pada contoh Pada euglena Mungkin pernah melihat Euglena Anak-anak Seperti apa ya Bu ya Untuk yang euglena itu? Ada yang Punya itu loh Seperti Alat geraknya itu loh Ada ekornya itu Jadi dia bisa Tumbuhan Juga bisa Hewan Kenapa bisa masuk hewan? Yang hidupnya di Air ya Di air ya Jadi dia masuk hewan Karena punya alat gerak Masuk tumbuhan Kenapa? Apa salah satu Ada tumbuhan Itu Yaitu memiliki Klorofil Kemudian Untuk gerak nasti Itu adalah gerak Yang arah geraknya Tidak dipengaruhi oleh Arah datangnya Rangsang Nah mungkin Kalian pernah Meringkas Buku pelajaran Tentang gerak ini ya Nah untuk Macam gerak Tropisme Itu ada Foto Tropisme Berarti rangsang berubah apa Ini pakai foto? Foto Foto Cahaya Ya betul Kemudian ada gerak Tikmotropisme Arni Tikmo itu apa ya? Sentuhan kalau tidak salah ya Bu ya? Kalau anak-anak sekarang Taunya tiktok Kalau disentuh langsung bergerak Langsung bergerak Bukan itu Apa ini? Ada gerak Hidrotropisme Maaf tadi Tikmo Bisa diulang? Tikmo Tikmo adalah gerak Sebagian tubuh tumbuhan Karena adanya sentuhan Contohnya tadi ya Kalau ini kan Arah geraknya itu Dipengaruhi oleh Semer Rangsang Karena ada kata Tropisme Contohnya adalah Membelitnya Sulur tanaman Pada Ajar Atau Lanjaran Kalau istilah Bosodjowoni Ya Akhir-akhir tanaman apa itu Yang bersulur Apakah anggur Bisa dijadikan contoh Ini Bu Bisa juga Anggur Kemudian Mentimun Mentimun Betul Labu siam juga ya Bu Labu siam Yang ada sulurnya Seperti peran Yang seperti peran Bisa pegangan Kemudian Untuk gerak nasdi Kita lihat dulu Seperti gerak Pada Bunga Pukul 4 Ya Yaitu Yang kita kenal Dengan istilah Foto nasdi Yaitu Gerak bagian tubuh tumbuhan Karena faktor Berupa cahaya Kenapa disebut Bunga pukul 4 Mekarnya pada Pukul 4 Maka digatakan Bunga pukul 4 Jadi kalau sekitar Berarti tidak tempat Pukul 4 Mungkin tanamannya Apapunnya Alarm gitu ya Alarmnya itu adalah Suhu Cahaya Maaf Cahaya ya Karena ini Geraknya Namanya adalah Gerak Foto nasdi Alarmnya cahaya Jadi sekitar Pukul 4 Dia akan mekar Kemudian ada Gerak lagi Yang kita sebut Dengan Seismonasti Ya kalau Seismonasti Seperti yang Di awal tadi Sudah disampaikan Itu karena Rangsang berupa Sentuhan Kadang pada saat Kita bermain di lapangan Itu dengan Asiknya melempar Tanaman Apa itu Yang berduri tadi Ya Terimalu Dengan batu Semakin keras Kita melempar Dia akan mengatup Semakin Kuam Kalau sentuhnya Itu lembut Berarti menutupnya Jukanya Sedikit saja Oke Kemudian Masih ada lagi Ada termonasti Dan nasti Komplek Apa ya nasti Komplek Kenapa Kalau disebut Komplek Komplek itu Berarti banyak ya Atau mungkin Pengaruh rangsangnya Tidak hanya satu Iya Lebih dari satu Lebih dari satu Berarti apa saja ya Bisa juga Gabungan dari beberapa Rangsang ya Bisa cahaya Bisa suhu Air Maupun satinya Mungkin ada yang bisa Memberi contoh ini Apa ini Nasti komplek Ya Nasti komplek Nasti komplek Yaitu Membuka Dan menutupnya Pada stomata Lah Stomata itu Padang ya Stomata itu Yang ada pada daun Atau Letaknya di Permukaan Daun Nanti bisa ya Itu kaitannya dengan Fotosintesa ya bu ya Iya bisa Yaitu nanti kaitannya dengan Cahaya matahari juga Kemudian tadi untuk yang Taksis sudah ya Yaitu gerak seluruh Tubuh tumbuhan Dimana dia bisa Berpindah tempat Seluruhnya Yaitu kita kenal Foto Taksis Dan juga Kemotaksis Kalau foto Berarti rangsangnya Berupa apa ini Cahaya Contohnya apa itu Foto cahaya Bisa bergerak Pindah seluruh tubuhnya Ya Contohnya pada apa ini Yaitu pada Euglena Tadi yang sudah disampaikan tadi Euglena Contoh dari gerak Fototaksis Kalau yang kemotaksis Berarti rangsang berupa Senyawa kimia Iya Contohnya apa ini Yaitu pada Serebuk sari Yang akan bergerak Ke arah Ofum Pada tumbuhan Berbiji Ini nanti kaitannya dengan Proses Penyerbukan Penyerbukan ya Ya mungkin Ibu Yuana Atau Bu Ruto Yang mau menambah Hal-hal yang Mungkin berkaitan dengan Gerak tumbuhan Mungkin perlu diulang kembali ya Tentang apa namanya Macam-macam Gerak tadi Yang ada Tropisme Ada Taksis Dan juga ada Nasti Itu Sementara Untuk tropisme Juga terbagi-bagi lagi Ada apa saja Bu Fototropisme Yang tropisme Fototropisme Kemudian Kemudian Ticmotropisme Dan Hidrotropisme Sedangkan Kalau yang Taksis Fototaksis Dan Kemotaksis Sedangkan Yang Nasti Saya paling-paling Ingat itu Yang Sesmo Yang bersentuh-sentuhan Tadi Karena yang Yang sering kita lihat Ya Sementara masa pandemi Tidak boleh nih Anak-anak Untuk Tetap Karena tetap Harus jaga jarak Baik Mungkin ini Sudah cukup dulu Untuk Teman kali ini Dan Mungkin sambil Adik-adik Biasanya Nunggu materi Hampir kelar Hampir selesai Di session pertama Kemudian Melayangkan Pertanyaannya Namun Boleh juga Kalau Saat ini Ibu guru Mau Memberikan quiz Terlebih dahulu Baik Akan disampaikan oleh Bu Iin Quiz di session pertama Ya Betul Silahkan Tulis Jangan lupa Tulis Pegang Lupa Sebutkan Perbedaan Gerak Tropisme Dengan Gerak Taksis Disertai Dengan Contoh Masing-masing Bisa diulangi Bu Iin Oke Sebutkan Perbedaan Gerak Tropisme Dengan Gerak Taksis Disertai Dengan Contoh Masing-masing Nah Adik-adik Jelaskan Quiz yang Sudah dibacakan Oleh Bu Iin Dan Quiz hanya Bisa Adik-adik Jawab melalui Line Telepon 0293 Juga Bu Retno Sambil Menunggu Adik-adik Kita Menjawab Pertanyaan Atau Menjawab Quiz Atau Mungkin Juga Lagi Berpikir Ingin Apa sih Yang Mau Ditanyakan Bisa Dilanjutkan Ke Materi Berikutnya Silahkan Terima 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 Sebelum Nanti Ada yang Menjawab Quiz dari Ibu Iin Tadi Bu Yoh Akan Melanjutkan Untuk Materi Sistem Gerak Pada Makhluk Hidup Kalau Tadi Yang Disampaikan Oleh Bu Iin Itu Adalah Gerak Yang Terjadi Pada Tumbuhan Lalu Bagaimana Dengan Manusia Untuk Bergeraknya Apakah Manusia Itu juga Akan Sama Mengenai Proses Bergeraknya Dengan Tumbuhan Ya Pasti Akan Berbeda Mengapa Bisa Berbeda Karena Pada Manusia Dengan Hewan Itu Sudah Mempunyai Sistem Yang Disebut Dengan Sistem Gerak Kita Akan Lihat Tubuh Kita Sendiri Bu Yohana Dan Bu Iin Anak Aku Semua Yang Ada Di Rumah Apa Namanya Tubuh Kita Ini Ketika Akan Pergi Jajan Misalnya Kalian Haru Jalan Itu Bentuk Gerak Seperti Itu Ibu Guru Mohon Maaf Di Selain Ternyata Ada Yang Mau Jawab Quiznya Terlebih Dahulu Baik Silahkan Jawab dulu Ya Bu Ya Halo Selamat Sore Saya Dari Aaron SMP Tarpi Dari Halo Sebentar Dari SMP Tarakan Nita Madulang Sebentar Sebentar Dicata Dulu Aaron Namanya Aaron Betul Aaron 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 Siapa Aaron Daryl Wijaja SMP Tarakanita Aaron Siapa Tadi Daryl Daryl Jawabannya Kalau Gerak Tropisma Adalah Gerak Tumbuhan Yang Arah Gerak Dipengaruhi Arah Datangnya Terang-sang Dari Luar Kalau Gerak Taksis Adalah Gerak Pindah Tempat Seluruh Bagian Tumbuhan Yang Arah Dipengaruhi Oleh Sumber Rangsangan Baik Terima Kasih Jawabannya Mas Aaron Aaron Daryl Bagaimana Ini Bu Iin Jawaban Daryl Belum Dengar Coba Mas Aaron Bisa Diulangi Jawabannya Kalau Gerak Tropisma Adalah Gerak Tumbuhan Yang Arah Geraknya Dipengaruhi Arah Datangnya Rangsang Dari Luar Kalau Gerak Taksis Adalah Gerak Pindah Tempat Seluruh Bagian Tumbuhan Yang Arah Dipengaruhi Oleh Sumber Rangsangan Contohnya Ya betul Sekali Kalau Yang Tropisma Tadi Adalah Gerak Sebagian Tubuh Tumbuhan Sedangkan Yang Taksis Adalah Gerak Berpindah Tempatnya Dari Tumbuhan Itu Contohnya Bagaimana Ayo Aaron Mungkin Ditambah Dengan Contohnya Tadi Belum Dengan Contohnya Aaron Ini Masih Bergabung Dengan Kami Aaron Halo Aaron Masih Mikir Oke Jadi Belum Lengkap Ya Bu Guru Belum Belum Lengkap Maaf Aaron Semangat Semangat Belum Lengkap Jawabannya Baik Baik Mohon Maaf Ibu Guru Sebelum Masih Menunggu Jawaban Quiz Dari Adik-adik Yang Lain Ini Ada Pertanyaan Ya Oh Ada Yang Masuk Lagi Baik Sebentar Ya Bu Guru Halo Selamat Sore Sore Dari Sanisa Dari SMP1 Magelang Halo Siapa Namanya Sanisa Vanisa Vanisa SMP1 Jawabannya Perbedaannya Adalah Tropisme Merupakan Sebagian Tubuh Tumbuhan Sedangkan Taksis Gerak Seluruh tubuh Berpindah Tempat Contohnya Dari Tropisme Fototropisme Sigmotropisme Dan Hidrotropisme Dari Taksis Adalah Fototaksis Kemotaksis Ya Mbak Vanisa Begitu Gimana Bu Guru Bagus sekali Jawabannya Lengkap Sekali Kita Beri Upload Untuk Mbak Satifan Jawabannya Betul Betul Mbak Vanisa Dari SMP1 Magelang Ternyata Jawabannya Betul Untuk Di segmen Pertama Ini Dan Bu Guru Ini ada Yang Menanyakan Ada yang Pertanyaan Dari Seva Milano Asal Sekolah SMP2 Magelang Pertanyaannya Gerak Nasti Adalah Gerak Tidak Dipengaruhi Datangnya Rangsang Padahal Gerak Foto Nasti Disebabkan Adanya Datangnya Rangsangan Cahaya Mohon Dijelaskan Itu Ibu Oke Terima kasih Maksud Disini Untuk Gerak Nasti Itu Arah Geraknya Itu Tidak Dipengaruhi Untuk Menuju Dari Sumber Rangsang Maksudnya Tidak Ada Nasti Positif Tidak Ada Nasti Negatif Tapi Itu Dipengaruhi Oleh Cahaya Sehingga Disini Tidak Kalau Yang Seperti Tropisme Atau Yang Taksis Itu Kan Ada Taksis Positif Ada Gerak Taksis Negatif Tapi Kalau Nasti Itu Tidak Terpengaruh Oleh Arah Datangnya Rangsang Maksudnya Mungkin Saya akan Menambahkan Penjelasan Dari Bu In Kalau Nasti Gerakannya Seperti Misalnya Yang Bunga Pukul 4 Maka Gerakannya Juga Seperti Itu Entah Itu Cahayanya Dari Kanan Cahayanya Dari Kiri Dari Atas Itu Gerakannya Seperti Saja Atau Contoh Itu Misalnya Pada Putri Malu Pada Waktu Kita Sentuh Dari Ujung Atas Dari Ujung Bawah Dari Ujung Samping Juga Gerakannya Sama Maka Arahnya Hanya Seperti Itu Saja Tidak Mungkin Si Putri Malu Terus Karena Arahnya Dari Belakang Lalu Belok Kebelakang Tidak Bisa Seperti Yang Menakutkan Baik Bu Guru Ini pertanyaan Yang berikutnya Dari Putra Mahat Fafiria Dari SMP Negeri Satu Kota Magelang Dan Yang ingin Ditanyakan Yang pertama Apa yang dimaksud Dengan Heliotropisme Dan Apa contohnya Kemudian Pertanyaan Yang kedua Lalu Apa yang dimaksud Dengan Gravitropisme Dan apa contohnya Terima kasih sebelumnya Untuk Heliotropisme Itu Sama Dengan Gerak Fototropisme Dimana Gerakan itu Sebagian Tubuhan itu Menuju Ke arah Cahaya Contohnya Adalah Gerak Ujung Batang Ke arah Sinar Matahari Saya Masih Ingat Istilah Helio Helio Ini Lazim Kita Kita Sebut Sebagai Matahari Karena Itu Sebagai Sumber Cahaya Seperti itu Bu Iin Dan Yang kedua Pertanyaan Kedua Sama Dengan Geotropisme Gravitropisme Gravitropisme Itu Sama Dengan Geotropisme Rangsangnya Berupa Gravitasi Bumi Contohnya Yang bergerak Menuju Gravitasi Bumi Akar Gerakan Akar Gerakan Akar Karena Anak-anak Bisa Dilihat Mungkin Anak-anak Bisa Membayangkan Yang namanya Tumbuhan Kan tidak Mungkin Akarnya Malah Justru Menjauhi Pusat Gravitasi Itu namanya Akarnya Kebelakangan Terbalik Kan tidak Itu Tidak Semua Tumbuhan Baik Ini Untuk Pertanyaan Ketiga Saya Bacakan Pertanyaan Sambil Ibu Guru Mempersiak Penjawaban Kita ke Pariwara Dari Vevelia Galupa Mungkas Asal Sekolah SMP Negeri Sibilan Magelang Pertanyaannya Apa Contoh Tumbuhan Yang Rangsangannya Nanti Nasti Nasti Kompleks Dan apa Contoh Tumbuhan Lain Yang menggunakan Rangsangan Rangsang Sentuhan Selain Tumbuhan Putri Malu Terima kasih Namun simpan dulu Jawabannya Nanti Ibu Guru akan menjawab Tapi Kita terlebih dahulu Ke Pariwara Saatnya Belajar Saatnya Belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Baik Selamat sore Terima kasih Adik-adikku Yang setia Di 103,5 Magelang FM Di udara Untuk semua usia Di program Belajar lewat radio Masih bersama saya Kak Ayu Juga Bu Guru Bu Yuwana Bu Iin Irawati Dan Ibu Retno Dan sore hari ini Masih Mengangkat tema Gerak pada Benda Dan Makhluk hidup Di sekitar kita Mata pelajaran IPA Seperti biasa Untuk adik-adik Yang ingin Bertanya langsung Kepada Ibu-ibu guru kita Adik-adik bisa WA Melalui Nomor kami Di 0815 783 80866 Dengan Cara Atau dengan format Nama Asal sekolah Dan pertanyaan Yang ingin disampaikan Mohon maaf ya adik-adik Untuk WA Tidak melayani Telepon Cukup chat saja Dan Untuk quiz nanti Adik-adik hanya bisa Menjawab melalui Lain telepon Di 366 8 9 9 Baik Bu guru Silahkan Dijawab Pertanyaan dari Vivelia Galuh Pamungkas Yang ada di SMP Negeri Sibilan Apa contoh Tumbuhan yang Rangsangan Apa rangsangan ini Rangsangan Rangsangan Nasti Kompleks Dan apa contoh Tumbuhan lain Yang menggunakan Rangsang Sentuhan Selain tumbuhan Putri Malu Silahkan Dijawab Bu guru Oh ini mungkin Sedikit diluruskan Pertanyaannya Mbak Vivelia Apa contoh Tumbuhan Yang Rangsangannya Nasti Kompleks Ini Mungkin yang dimaksud Adalah Yang Apa ya istilahnya Bukan rangsangannya Contoh 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 tumbuhan Untuk Nasti Kompleks Selain yang tadi Membuka dan menutupnya Stomata Ya seperti yang tadi Sudah dijelaskan oleh Bu Iin dan Bu Yohana Sebelumnya Yang namanya Nasti Kompleks Ini kan Pengaruh Rangsangnya itu Lebih dari satu Nah itu bisa saja Kolaborasi antara Cahaya dengan Suhu Mungkin kadar air Seperti tanaman Lamtoro Tadi Apa Maaf Stomata Stomata Membuka dan menutupnya Stomata Contoh yang lain Bu Iin mungkin Contoh yang lain Adalah pada Kantong Semar Oh bukan Ini Nasti Kompleks Ya betul Yang Nasti Kompleks Kemudian Seperti pada Bunga Teratai Kenapa Kalau bunga teratai itu Kalau pagi Hari Mekar Dan sore hari itu Menutup Karena itu Rangsang yang mempengaruhi Adalah suhu dan cahaya Jadi selain Stomata itu Sudah jelas ya Mudah-mudahan Apa ya Terpuaskan Sudah jelas ya Jawaban dari Bu Guru Untuk Contoh itu Maaf Maaf Tadi ada dua pertanyaan Mbak Ayu Contoh Putri Malu ya Contoh yang kedua Itu adalah Seperti Kantong Semar Dan juga Venus Itu kalau Ada serangga yang masuk Kan langsung menutup Gitu ya Anak zaman now Kalau mendengar istilah Baru Pasti langsung googling Ini Mbak Ayu Kayak apa Kantong Semar Apa bedanya Dengan Kantong Petro Mungkin seperti itu Atau tanaman Venus Yang seperti apa Ini sudah tahu Pasti prio Mbak Vivelia Terima kasih ya Mbak Vivelia Oke Itu jawabannya Udah jelas ya Mbak Vivelia Baik Untuk pertanyaan berikutnya Gini Mbak Ayu Kalau seandainya Ini pertanyaannya Sementara di Cut dulu ya Langsung penyampaian materi Karena memang Masih ada beberapa Yang harus kami Sampai kenal Nanti mungkin pada Bagian-bagian akhir Kita bisa untuk Mengulas lagi Pertanyaan-pertanyaan Yang ada dari Anak-anak itu ya Soalnya ini Atusias dari Adi-adik kita Luar biasa Banyak sekali ya Boleh silahkan Bu Guru untuk Penyampaian materi berikutnya Materi berikutnya Disampaikan oleh Bu Yohana Silahkan Terima kasih Selamat sore Anak-anak Masih Semangat ya Untuk Terima kasih 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 Nah contohnya Untuk sendi yang kaku Mungkin Bu In bisa Memberikan contoh ini Untuk sendi kaku Gerak kakunya Terbatas itu Contohnya adalah Pada tulang belakang Dan pada tulang rusuk Itu kan tidak Bisa bebas ya Bergeraknya Sedikit-sedikit Oh ya Berarti itu tentang Contoh sendi kaku Sedangkan sendi gerak Itu Masih terbagi lagi Itu ya Bu ya Masih terbagi Menjadi beberapa lagi Di antaranya ya Anak-anak Mengingatkan Itu ada Sendi engsel Sendi peluru Sendi pelana Sendi putar Gitu ya Untuk Namun Bu Guru Mohon maaf Supaya nanti Waktunya juga terkejar Untuk kuis yang kedua Ya Biar sambil nanti Ibu Guru Menyampaikan materi berikutnya Kita selengi kuis yang kedua Silahkan Ibu Ya Baik Akan saya bacakan Untuk kuis yang kedua ya Silahkan anak-anak Bisa ditulis Untuk pertanyaannya Di dalam Tubuh kita Itu Sisi gerak terdiri dari Tulang Persendian Dan otot Yang ingin ditanyakan oleh Bu Yohana Untuk jantung Itu sering disebut dengan Otot istimewa Mengapa bisa demikian Saya ulangi ya Otot jantung Itu disebut dengan Otot istimewa Mengapa demikian Kita tahu bahwa otot itu ada tiga macam Yaitu ada otot polos Otot turik Dan otot jantung Nah Ayo 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 Itu saya mengenal dengan P3E Wow P3E Yaitu peluru Peluru Putar Pelana Dan Engsel Jadi ada macam sendi Kita ada tiga itu Yang sendi berat P3E Luar biasa Peluru Pelana Putar Dan sendi Engsel Kalau sendi Engsel itu gerakannya Dua arah Kalau sendi Misalnya ada Engsel Dua Maaf Satu arah Maaf betul Koreksinya betul Bu Iin Ya sendi Engsel ya Lalu ada sendi peluru Itu yang bisa digerakkan Ke segala arah Itu yang ada di Bahu ya Tulangnya itu ada yang Bentuknya khusus Berbeda dengan yang lain Yang satunya Membonggol Yang satunya adalah Seperti Cawan Baik Kita Masuk Ada yang Mau menjawab Kuis Bu Baik silahkan Halo selamat sore Ya Dari Dari Edward 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 dari SMP Negeri 1 Magelang SMP Negeri 1 Magelang Baik Edward jawabannya Ya jawabannya Otot jantung Merupakan otot Yang disebut istimewa Karena Dari bentuk Otot jantung Itu susunannya Sama dengan Serat otot melintang Dan otot muri Atau otot bergaris Dan bercabang Tetapi cara kerjanya Seperti otot polos Yaitu di luar Kemauan Dari diri kita Dipengaruhi oleh Susunan saraf otonom Seperti itu Ya hebat sekali Jawabannya tepat sekali Betul sekali Edward Mas Edward ya dari SMP mana tadi? SMP Negeri 1 Selamat 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 Kalian mendapatkan Hadiah Baik Mas Edward Nanti untuk Selanjutnya Bisa menghubungi Melalui Line WA Di 0815 783 80866 Silahkan Bu Guru Melanjutkan materi Yang berikutnya Baik kembali Kita Melanjutkan Untuk materi hari ini Saya kira Yang berkaitan Dengan sistem gerak Pada manusia Sudah kita lewati Maka kita akan Melanjutkan Untuk materi Yaitu mengenai Gerak yang terjadi Pada benda Yang akan disampaikan Oleh Ibu Retno Mungkin sebelumnya Untuk yang Hewan Tidak Kita Sampaikan terlebih dahulu Mungkin sedikit Tentang hewan Apa Untuk Gerak pada hewan Mengingat Makhluk hidup itu kan Ada tumbuhan Ada manusia Dan ada hewan Jadi hewan juga Melakukan gerak Dalam hal ini ya Nah gerakan pada hewan Itu lebih Cenderung pada Bagaimana hewan itu Tujuan ya Tujuan Kembali pada tujuan Hewan itu bergerak Yang pertama Mungkin Hewan Apa namanya Bisa disampaikan disini Bahwa hewan itu bergerak Karena Tujuannya Untuk Mencari Makan Atau Memangsa Yang kedua Adalah Hewan itu bergerak Karena dia Menghindari Bahaya Betul Menghindari Dari pemangsa Biasanya itu Seperti itu Nah gerakan pada hewan Itu nanti Apa namanya Berpengaruh pada Struktur yang dimiliki oleh Hewan itu sendiri Bentuk tubuh ya Bentuk tubuhnya Misalnya Ketika Kita Apa ya Pengamatan kita Ada di Padang rumput Itu ada Harimau Ada banteng Kira Kira-kira Yang memangsa Itu kan Harimau Memangsa Banteng Yang sering terjadinya Seperti itu Nah Harimau ini Larinya sangat cepat Ya Sangat cepat Dibandingkan dengan Banteng Walaupun banteng Mungkin juga cepat Hanya saja Disini kan dipengaruhi oleh Apa Struktur atau Bentuk tubuhnya Seperti itu Yang menjadikan Harimau itu Larinya Atau geraknya Lebih cepat Demikian Biyo mungkin ada Ditambah Ada tambahannya Terlebih dahulu Untuk fungsi Dari gerak tadi ya Disampaikan Untuk mencari makan Dan untuk apa tadi Untuk melindungi Dari musuh Bisa jadi loh Untuk gerak itu Adalah untuk Mencari pasangan Nah Itu dia Mencari pasangan Benar Benar ya Baik Mbak Ayu Untuk pertanyaan-pertanyaan Dari WA Mau di Oke Dilanjutkan di cover sekarang ya Iya di cover dulu Kasian ini semangatnya Mohon maaf Mungkin satu lagi Kuis Ini Sudah Ber setengah lima Satu lagi Kuis terakhir Mungkin Baru ke Pertanyaan berikutnya Sebenarnya kan ini Apa namanya Saya akan sampaikan sedikit materi Baru nanti ada kuis Masih cukup ya Waktunya ya Sedikit-sedikit saja Baik Baik anak-anak Karena memang Waktunya yang tidak Mungkin kan Dan ini terbatas Mohon diperhatikan Tadi kan ada dua ya Gerak pada Makhluk hidup dan Gerak pada benda Nah sekarang Gerak pada benda Akan saya sampaikan Sebagai berikut Ini kaitannya Yang pertama adalah Dengan posisi Terlebih dahulu Karena yang namanya Posisi benda Itu adalah tempat Benda berada Benda itu dikatakan Bergerak Jika Posisi benda Berubah terhadap Titik acuan Apa sih yang dimaksud Dengan titik acuan Adalah posisi Atau benda Yang dijadikan Sebagai patokannya Sebagai contoh Anak bersepeda Dari rumah Ke sekolah Siapa yang suka Bersepeda ini Kemudian Baru ngetrend Ya baru ngetrend Dia Nah itu dia Dia bergerak Terhadap sepeda Anak ini bergerak Maaf Anak ini tidak bergerak Terhadap sepeda Tetapi Anak ini bergerak Terhadap rumah Nah kita lihat Kalimat pertama Dia tidak bergerak Terhadap sepeda Karena yang dijadikan Acuan adalah sepeda Sementara anak ini Mengendarai Atau mengayuh Sepedanya Otomatis dia kan Posisinya tidak berubah Terhadap sepeda Maka dikatakan Anak ini Tidak bergerak Terhadap sepeda Berbeda Ketika anak ini Bergerak Terhadap rumah Karena memang Anak ini Menuju ke rumah Jadi kan ada Perubahan posisi Ada perubahan Kedudukan benda Baik Mbak Ayu Sekarang saya sudah siap Memberikan kuis Kepada Anak-anak kita Yang ada di rumah Anak-anak Mohon diperhatikan Soalnya seperti ini Ini konteksual sekali Bu Yu Mengendarai motor Pulang ke rumah Dari tempat Beliau bekerja Tidak lupa Mengindong tas ranselnya Yang setia di bawah Nah pertanyaannya Pertanyaannya Kepada anak-anak Satu Kalian cukup menjawab Iya Dan Atau Maaf Iya Atau tidak Saja Ya Yang pertama Apakah Bu Yu Bergerak terhadap motor Yang dikendarainya Kemudian yang kedua Apakah Bu Yu Bergerak terhadap rumah beliau Seperti itu Seperti itu Saya ulang Bu Yu Mengendarai motor Pulang ke rumah Dari tempat kerjanya Tidak lupa Mengindong tas Apakah Bu Yu Bergerak terhadap motor Kalian cukup jawab Ya atau tidak Pertanyaan yang kedua Apakah Bu Yu Bergerak terhadap rumah beliau Ya atau tidak Terima kasih Seperti itu Silahkan adik-adik Yang mau menjawab pertanyaan Kuis dari Bu Guru Untuk kuis kita Yang ketiga Baik Bu Ini sudah ada Silahkan Selamat sore Selamat sore Dari Dari siapa Maulida Maulida Sampai Negeri Tujuh Maklang Oke Jawabannya Mbak Maulida Jawabannya apa Mbak Maulida Tidak Dan kedua ya Oh begitu Baik Terima kasih sekali Mbak Maulida Pasti dari tadi Mesti memperhatikan ini Terlihat Terlihat dari jawabannya Yang sangat tepat Langsung Baik Terima kasih Mbak Maulida Semangat ya Iya Ternyata jawabannya Langsung Benar ya Iya betul Mbak Ayu Baik Mohon maaf adik-adik Sudah dijawab Kuisnya dan Ternyata jawaban dari Mbak Maulida Benar Yang berikut mungkin Akan dilanjutkan dengan Pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ibu Guru Baik Yang berikutnya Ini dari Joshua Glenn Dari SMP Negeri 1 Magelang Yang ingin ditanyakan Bagaimana cahaya bisa memberi rangsang kepada tumbuhan Yang pertama Yang berikutnya Apakah cahaya juga dapat merangsang makhluk hidup lain Seperti manusia Maupun hewan Dan Jika Ini yang dari mana ini Oh yang dari hewan ya Jika memang bisa Dapatkah Ibu memberikan satu contohnya Terima kasih Mas Apa ini ya Mas Joshua Mas Joshua Pertanyaannya sangat bagus sekali Itu ya Untuk Yang pertama Bagaimana cahaya bisa memberi rangsang kepada tumbuhan Yang pertama Cahaya Itu kan nanti akan mengenai pada tumbuhan Iya Lalu karena terkena oleh cahaya Maka tumbuhan itu menanggapi rangsang itu Iya Itu yang terjadi pada tumbuhan Kalau pada makhluk lain Saya kira Semuanya Bisa terkena rangsang cahaya ya Contohnya kita Pada waktu kita jalan Lada panas itu Kita akan menutup Wajah kita Misalnya Itu kan salah satu juga Cara menanggapi rangsang Atau kita lari di tempat yang Teduh Itu kan juga Salah satu cara Untuk menanggapi Rangsang Cahaya Atau cahaya yang menyilokan Kita tutup mata kita Seperti itu Nah Gitu ya Bu In ya Sudah dijawab jelas ya Mas Yosua Oleh Bu Guru Kemudian yang berikutnya Dari Dwi Puji Lestari SMP Negeri Sembilan Magelang Pertanyaannya Mengapa tumbuhan bisa mengarah Menuju datangnya cahaya dan air Atau Bergerak menjauhi cahaya Oke Kenapa tumbuhan itu Bergerak menjauhi cahaya Kita ingat bahwa tumbuhan itu Dalam berfotosintesis Itu membutuhkan adanya Cahaya Dan juga membutuhkan adanya air Betul Itu adalah bahan-bahan Untuk dijadikan Atau untuk melakukan Fotosintesis Bisa dikatakan modal dasar Modal dasar berfotosintesis Adalah cahaya dan air Maka tumbuhan itu akan selalu mencari Dimana adanya air Dan dimana adanya cahaya Aku akan kesana Nah itu salah satu Mengapa dia bergerak Iya Luar biasa ya Untuk mencari Sepertinya adik-adik pada sore hari ini Jawabannya Jawaban yang sudah disampaikan Ibu Guru terpuaskan ya Semoga seperti itu Mbak Ayu Ini ada pertanyaan lagi nih Pertanyaan kedua Tapi ini Nanti depending dulu Yang belum tanya dulu ya Dari Rizal Maulana SMP Negeri Sembilan Magelang Oke Pertanyaannya Apa sih pengertian otot polos? Baik Oh ini masih Mengapa kita dianjurkan untuk berjemur? Oh jadi ada dua ya Pertanyaannya Pengertian otot polos? Iya Bu Iin Oke Untuk otot polos Kenapa disebut dengan otot polos? Karena dilihat dari Warnanya Sudah polos Bentuknya seperti gelendong Dia termasuk otot yang tidak sadar Sehingga tanpa perintah Dia akan selalu bergerak Contohnya Seperti kalau kalian sedang tidur Itu peredaran darah kita Kan selalu Mengalir Mengalir Untuk bernapas Kita tetap Walaupun kamu tidur Ngelempus gitu ya Nggak akan disuruh-suruh Nggak akan ngelempus loh Mungkin sedikit saya tambahkan Otot polos ini kan Otot yang menyusun Organ-organ Sebagian besar organ dalam Yang ada di dalam tubuh Utamanya manusia nih ya Misalnya adalah Kerongkongan Dia melakukan gerak peristaltik Itu kan juga tidak disadari Betul Itu adalah karakter Betul Lalambung juga demikian Itu adalah karakter Yang dimiliki oleh otot polos Mengapa kita Dianjurkan untuk berjemur Apalagi di masa pandemi Seperti ini ya Menghasilkan vitamin Untuk Imun tubuh Iya Untuk imun tubuh Istilahnya Untuk menjaga Staminnya juga Kemudian Apa namanya Memang di Ketika berjemur itu Dari cahaya matahari ini Bisa memberikan energi positif Kepada Metubuh manusia Tapi juga perlu diperhatikan Untuk berjemurnya Juga waktunya tertentu ya Tidak Bisa pada Jam 12 siang Jam 12 siang Tidak boleh Mengapa Karena sinar matahari itu kan Di samping Mungkin juga Apa ya Memberikan hal-hal positif Dia juga Menyehatkan tulang Betul Juga ada Cahaya yang Ultraviolet Dan itu mungkin juga Sedikit dihindari juga ya Untuk Kesehatan kulit kita Dapat menyerap Untuk kalsium Dan fosfor Yang dapat untuk Memperkuat tulang Nah Cahaya matahari Jangan selalu dalam rumah ya Kalau pada musim pandemi Kadang-kadang keluar rumah Sebentar Berjemur Biar tubuh kita semakin kuat Bisa terhindar dari Pandemi yang sekarang Baru mewabah Betul Baik Untuk pertanyaan berikutnya Ini dari Cecilia Ellen Artanti SMP Terakanitama Gelang Yang ingin ditanyakan Untuk gerak Fototaksis Foto Fototaksis Fototaksis Kan contohnya Ada Eglina Viridis Yaitu protista Yang mirip tubuhan Nah Kalau contoh lain Gerak fototaksis Itu apa aja Kemudian Pertanyaan berikutnya Otot polos Berkontraksi Dan Berelaksasi Dengan lambat Apa maksud Berkontraksi Dan berelaksasi Dengan lambat Ya Terima kasih Ellen Atas pertanyaannya Ini Buyo mau mencoba Menjawab pertanyaanmu Yang pertama Untuk Yang fototaksis Selain Euglina Viridis Ini juga bisa terjadi Pada tumbuhan Tumbuhan hijau Itu akan terjadi Perpindahan Kloroplas Pada Pagi Siang itu Terjadi perpindahan Kloroplas Maka Permukaan daun Itu pada siang hari Akan lebih berwarna hijau Dibandingkan pada Sore hari Karena terkena Cahaya Maka mereka akan Bergerak ke arah Permukaan daun Yang dekat dengan cahaya Memang kembali lagi Ini kaitannya dengan Fotosintesis Lalu pertanyaan yang kedua Otot polos Berkontraksi Dan berelaksasi Dengan lambat Memang betul Dan itu Gerakannya konstan Untuk yang otot polos Lalu apa itu Yang dimaksud dengan Kontraksi dan relaksasi Baik Kalau misalnya Kamu mengangkat Lengan kamu Maka Kamu pegang Bagian Otot bisep Yang di atas Yang di lengan atas Akan terasa mengeras Dan juga akan memendek Maka itu adalah Ciri dari otot Yang berkontraksi Lalu kalau yang relaksasi Itu otot kembali mengendor Maksudnya Relaks Relaksasi Relaks Maka memang perlu Setelah kita bekerja Berkontraksi Perlu ada Relaksasi Karena kalau tidak ada Bisa menyebabkan Terjadinya Kram Baik Pertanyaan berikutnya Ibu Guru Dari Sefa Milano SMP Negeri 2 Magelang Gerak nasti Adalah gerak Tidak dipengaruhi Datangnya rangsang Padahal Gerak foto nasti Disebabkan adanya Datangnya Rangsangan cahaya Mohon dijelaskan Ibu Mohon maaf Ini sepertinya sudah ya tadi Belum Ini Ibu Oh yang kedua Bentuk sendi Seperti apa Ibu Sendi Sendi kan hubungan Antar tulang ya Mas atau Mbak Sefa Sefa Itu hubungan Antar sendi Jadi memang Itu terdiri dari Apa ya Istilahnya Ligamen Istilahnya Istilah kita Ligamen Ligamen Itu Kalau kita bicara Masalah Tekstur Itu mungkin sedikit Lembek Dibandingkan dengan tulang Karena memang Lentur Bisa dicontohkan Mungkin ya Yang namanya Sendi Sendi itu Hubungan antar tulang Supaya Apa ya Istilahnya Antara tulang satu Dengan yang lain Ketika bekerja itu Bisa digerakkan Bisa digerakkan Itu ada hubungannya Flexible Mungkin saya tambahkan Ya Bu Naya Jadi untuk yang sendi Itu adalah memang Hubungan antar tulang Dimana bagian-bagian sendi Pada ujungnya itu Ada tulang rawannya Karena ada tulang rawannya Sewaktu digerakkan Tidak akan terasa Sakit Karena tulang rawan Kan agak lunak Dan juga ada Betul Dan juga ada Yang namanya Cairan sinovial Itu yang menyebabkan Atau digatakan Oli ya Oli dari Sendi itu Sehingga Sehingga waktu digerakkan Juga tidak akan terasa Sakit Lalu Betul Lalu juga nanti Ada pembungkus Sendinya Yang tadi dikatakan Berupa ligamen Sehingga Tidak akan lepas Tulang lengan atas Dengan lengan bawah Seperti itu Mungkin demikian Ini tadi Ada sedikit Ini Saya Joshua Glenn Tadi yang sudah menanyakan Tentang Apa ini Cahaya Ralat katanya Gimana Maaf Bu Saya ralat sedikit Cahaya dan panas Dari matahari Itu beda Yang saya tanyakan Itu cahayanya Bu Bukan panas Contoh Kita menjemur pakaian Menggunakan panas matahari Bukan cahaya matahari Maaf Untuk pertanyaan Yang kedua Jawabannya Kurang memuaskan saya Oh ya Ya Baik Terima kasih Mas Mas Joshua Mas Joshua Apa yang Yang tadi ditanyakan Adalah Cahayanya Mungkin bisa Dilihatkan lagi Pertanyaannya Yang atas Diulang dari atas ya Apakah cahaya Apakah cahaya Juga dapat Merangsang Makhluk hidup Seperti manusia Maupun hewan Bisa Dan jika memang bisa Dapatkah Ibu memberikan Satu contohnya Ini yang ditanyakan Cahaya Cahayanya Bukan panasnya Maksudnya Ini mungkin katanya Dengan itu Burutno Untuk yang Cahaya Itu kan ada Beberapa ya Ada yang Mejiku Hibinui itu Ya Gini Kalau saya bisa Bisa jelaskan Ini mungkin Lebih Lebih pada Kemateri cahayanya Ya Materi cahaya Itu juga nanti Akan dipelajari Lebih dalam lagi Mas Di Kelas delapan Semester dua Tapi sedikit Saya sampaikan Di sini Apa pengaruh Cahaya Apakah cahaya Juga berpengaruh Kepada manusia Dan sebagainya Ingat Yang namanya Cahaya Itu kan juga Membantu Apa namanya Proses penglihatan Ya Penglihatan Tanpa adanya Cahaya Kita juga Tidak akan Bisa melihat Suatu benda Karena cahaya Dari Contohnya adalah Cahaya matahari Tadi Mengenai benda Kemudian dari benda Memantul Ke mata kita Kemudian nanti Terjadi proses Yang namanya Melihat Nah untuk Proses yang lebih Detail Itu nanti Bisa kita Belajari Di materi Cahaya Di semester Dua Demikian Mungkin bisa juga Itu kalau pada saat Mati lampu Itu kan gelap Gulit Kita lihat cahaya Kita akan menuju Ke arah cahaya itu Berarti itu kan Menimbulkan Rangsang dari Manusia itu Untuk mendekati Ya mendekati Ke cahaya tadi Salah satu Respon dari cahaya Ya Atau ketika Cahaya tadinya Banyak Kemudian langsung Pet Gitu kan Kita juga Harus beradaptasi Beradaptasi Dengan kondisi Yang seperti itu Mudah-mudahan Dengan jawaban Barusan Menambah Menambah Atau mencerahkan Seandainya saja Belum memuaskan Kami mohon maaf Karena memang materi cahaya Belum dibahas ya Lebih jatuh Nanti ada Cahaya sendiri Baik ini yang berikutnya Ibu Dari Rizal Maulana SMP Negeri 9 Magelang Pertanyaan Pengertian otot polos Yang tadi Kayaknya udah ya Oh ini Apa dampak buruk Bila terkena Sinar ultraviolet Ya Sinar ultraviolet Itu sebetulnya Tidak sepenuhnya Apa Berdampak buruk Gitu ya Terhadap tubuh kita Tetap saja Yang namanya Suatu Hal itu Ada Yang perlu Yang bisa kita manfaatkan Dan ada yang tidak Nah ultraviolet Kalau terlalu banyak terpapar Itu nanti akan Mengakibatkan Atau memicu Adanya Munculnya Kanker ya Sel-sel kanker Utamanya adalah Sel kanker kulit Demikian Baik Yang berikutnya Ada Alia Putri Kumalasari Dari SMP Negeri 2 Magelang Pertanyaannya Apa maksudnya Gerak lurus Kenapa Bukan gerak saja Dan hubungannya Dengan kecepatan Dan percepatan Baik Terima kasih Mbak Alia Jadi begini ya Yang namanya gerak lurus Itu adalah gerak Yang lintasannya Berupa Lurus ya Jadi lintasannya itu lurus Begitu Mbak Kilok-kilok Lintasannya itu lurus Kemudian Kenapa tidak disebut gerak saja Karena memang Bagian-bagian Maaf Macam-macam gerak itu Ada beberapa Kalau berdasarkan lintasannya Ya Yang lebih dekat Dengan pertanyaan Mbak Alia ini Berdasarkan lintasannya itu Ada gerak lurus Ada gerak Parabola Ada gerak Melingkar Jadi kalau gerak saja Itu nanti Lebih luas Jadi untuk Pembahasannya Kurang Efektif Dibuat spesifik Lebih spesifik Lebih spesifik Lagi Kalau itu Gerak lurus Besok Kalau Di jenjang yang lebih tinggi Nanti mempelajari tentang gerak Parabola Dan gerak Melingkar Kemudian Apa hubungannya dengan Kecepatan Dan percepatan Baik Yang namanya Kecepatan Itu adalah Besarnya Perpindahan Suatu benda Dalam Setiap Satuan Waktu Maksudnya Benda Untuk bisa berpindah Posisi Itu pasti Membutuhkan Waktu Tidak mungkin Serta-merta Terus Tiba-tiba Berpindah Tidak Pasti ada Waktu Walaupun Sepersekian Sekon Sekalipun Butuh Waktu Nah Apa namanya Besarnya Perpindahan Dalam Setiap Satuan Waktu Itulah Yang dikenal Dengan Istilah Kecepatan Nah Kecepatan Itu bisa Berubah Bisa Semakin Besar Kecepatannya Bisa Semakin Kecil Kecepatannya Kalau Berubahnya Itu Semakin Besar Misalnya Naik Sepeda Tadinya Lambat Lambat Semakin Cepat Semakin Cepat Semakin Cepat Itu Kecepatannya Berubah Perubahan Kecepatan Itulah Yang dikenal Dengan Istilah Percepatan Saya ulang Perubahan Kecepatan Dalam Setiap Satuan Waktu Itu Disebut Percepatan Nah Begitu Jelas ya Mbak Ali ya Memang ini Mbak Ayu Materi Percepatan Kecepatan Percepatan Kecepatan Sering Jadi miss Iya Betul Hampir Sama Sama Kemudian pertanyaan berikutnya Dari Clara Putri SMP Negeri Satu Magelang Yang ingin ditanyakan Apa yang terjadi pada otot saat membalikan telur dadar Gerakan otot Apa yang terjadi Kemudian Apakah fleksi Atau pronasi Kemudian Bicep berkontraksi Tricep Relaksasi Atau sebaliknya Seperti itu pertanyaan Ada tiga ya Bu ya Baik Ini bisa saya tebak Mbak Clara ini Suka masak ya Ya betul itu Sering dadar Ya Mbak Rajin berarti Ibu Membantu Apalagi ini di rumah Di rumah itu biasanya Harus ada kegiatan yang positif Yang Mbak Ayu ya Iya betul Tidak Tidak terus Di rumah Terus Apa namanya Kegiatannya Tidak terarah Salah satunya Baik Saya bantu Untuk menjawab ya Tadi yang ditanyakan Untuk Membalik Membalikkan itu ya Itu berarti Yang bekerja adalah Otot Pronator Dan otot Supinator Yang ada di Lengan bawah Itu untuk Membolak Membalikkan Lalu juga Memang Berdasarkan pada Cara kerjanya Kita kena Adanya yang namanya Otot antagonis Yaitu yang bekerja Berlawanan Tadi ada yang dikatakan Yang fleksor Dengan ekstentor Itu menekuk Dan meluruskan lengan Lalu juga ada Abduktor Dan aduktor Budahnya A, B sama D Iya Abduktor Dan aduktor Itu mendekati ya Contohnya Meregangkan Dan merapatkan Jari Lalu yang berikutnya Ada juga Yang namanya D Depresor Dan elevator Elevator Itu berarti Naik ya Berarti Berarti itu Gerakan Ke bawah Dan ke atas Maka seperti itu Jawabannya Semoga Ini memuaskan ya Baik Puas ya Oh Ini yang fleksi Apakah fleksi Atau pronasi itu ibu? Belum dijawab Apa? Fleksi Atau pronasi? Fleksi Sama juga dengan Fleksor Jadi tadi Membingkokkan Lawannya fleksi Itu adalah Extentor Extentor Itu yang nanti Meluruskan Kalau yang pronasi Tadi yang pronator Menelungkupkan Lalu Lawannya adalah Supinator Menengadahkan Sehingga kita bisa Membolak-membalikkan Tadi ya Telur dadar Yang ada di Wajan tadi Begitu Berarti Untuk Garis bawahnya Ketika Membolak Membalikkan Telur dadar Itu yang terjadi Adalah Menelungkupkan Menengadahkan Berarti Maksudnya yang Pronator Dan Supinator Demikian Mbak Clara Semoga Terpuaskan ya Mbak ya Jangan lupa loh Kalau masak-masak Ingat kita loh ya Saya tunggu dadarnya Jangan terlalu asin Sambil Mendengarkan Pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru ya Kemudian berikutnya Ini bisa Berkontraksi Trisep Relaksasi Atau sebaliknya Ya itu tadi Sudah dijawab Saya kira Termasuk ya Itu kan sebetulnya Mbak Clara itu Dibingungkan Ini tuh Masuknya yang mana Nah ternyata Yang betul Ketika membalikkan Dadar tadi adalah Apa tadi Supinator Dan supinator Menengah Berikutnya ya Ibu ya Dari Faizul Munai SMP 7 Magelang Pertanyaannya Saya kan pernah dengar Gerak Higrokopis Higroskopis Pada tumbuhan Itu apa ya Untuk gerak Higroskopis Saya jawab dulu ya Mohon ke Bu In Silahkan Semangat Mungkin lebih dekat Mike Bu Biar di dengar Itu termasuk Gerak Endonum Ya itu Termasuk salah satu Dari gerak Endonum Yaitu Gerakan yang Dipengaruhi oleh Faktor dari Dalam tumbuhan Itu sendiri Contohnya adalah Gerak Higroskopis Dimana gerak Pada tumbuhan Yang terjadi Karena akibat Adanya Perubahan Kadar air Dalam sel tumbuhan Ya sehingga Terjadi Penyusutan Air yang ada Di dalam Sel tumbuhan Itu Sehingga Yang tidak Merata Maka Bagian Dari organ Tumbuhan Tadi itu Akan Membuka Seperti Petahnya Pada Buah Bolong-bolongan Melandingan Tadi Yang pada awal Mungkin yang mudah Kalau melandingan Mungkin anak Bingung ya Mungkin yang lain Misalnya Kedele Mungkin Anak lebih paham Sekarang Yang lagi ngetrend Edamame Oh iya Betul Apalagi yang pada diet Katanya begitu Mbak Ayu Banyak kali bisa Dicoba Ya Baik ini Pertanyaan terakhir Ya Bu Karena waktu Jualah yang Tidak bisa Kita teruskan Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya Dari Johana Ripka SMP Negeri 7 Magelang Yang ingin ditanyakan Apa saja sih Contoh dari otot polos Dan juga Apa itu Hukum Newton Baik Monggo Otot polos dulu Oh ya Baik Untuk otot polos Ini mungkin Maksudnya Organ ya Mungkin Maksudnya Organ yang Di dalamnya Mengandung otot polos Maksudnya ya Yaitu Organnya ada Lambung Ada hati Ada Kerongkongan Ada Ada Itu adalah Termasuk Usus Betul Organ-organ Yang tersusun Oleh otot polos Kalau yang Hukum Newton Akan dilanjutkan oleh Ibu Retno Oke Baik Akan saya coba Mbak Johana Ripka Untuk hukum Newton Hukum Newton itu Dalam hal ini Mungkin yang dimaksud Adalah Hukum Hukum Yang disampaikan Oleh Sir Isaac Newton Pada masanya Itu yang membahas Tentang Gerak Pada benda Maaf Nanti-nanti Kelarinya Apa Pembahasannya Sampai ke Gaya Jadi Hukum Newton Ini menjelaskan Kepada kita Tentang Gaya Yang Mempengaruhi Gerak Pada Benda Hukum Newton Itu terbagi Menjadi Untuk gerak Ya Itu terbagi Untuk Maaf Untuk gaya Itu terbagi Menjadi Tiga Yaitu Hukum Satu Newton Ini menjelaskan Tentang Kelembaman Suatu Benda Artinya Suatu Benda Itu Memang Memiliki Sifat Dasar Atau Sifat Lembam Jadi Dia Kalau Dalam Keadaan Diam Ingin Tetap Diam Kalau Dia Semula Dalam Keadaan Bergerak Beraturan Lurus Beraturan Maka Dia Akan Mempertahankan Diri Untuk Tetap Bergerak Lurus Beraturan Contohnya Ketika Apa Namanya Kita Naik Mobil Naik Mobil Kemudian Ada Trafit Light Menunjukkan Lampu Merah Direm Kalau Itu Secara Mendadak Maka Kita Itu Kan Tadinya Melaju Ikut Melaju Dengan Mobil Itu Seakan Akan Ingin Tetap Melaju Makanya Kalau Direm Apa Gerakannya Maju Seperti Itu Beda Ketika Iya Mau Jatuh Apa Namanya Kalau Yang Berikutnya Kalau Digas Agak Agak Keras Maka Kita Posisinya Agak Kebelakang Mempertahankan Posisinya Untuk Tetap Diam Nah Itu Bahaya Kemudian Yang kedua Hukum Dua Newton Hukum Dua Newton Menjelaskan Benda Kita Bahwa Percepatan Suatu Benda Itu Dipengaruhi Oleh Besarnya Gaya Yang Bekerja Pada Benda Tersebut Dan Juga Dipengaruhi Secara Terbalik Atau Berbanding Terbalik Terhadap Masanya Artinya Kalau Gayanya Semakin Besar Dengan Masa Yang Sama Itu Percepatannya Menjadi Lebih Besar Contohnya Kita Apa Namanya Bergerak Kita Bergerak Kita Jalan Atau Kita Mau mendorong Kita Mau mendorong Meja Mendorong Meja Meja yang Sama Kita Dorong Dengan Dorongan Sedang Atau Dua Ditambah Dengan Orang Yang Lain Tetapi Gayanya Itu Sama Berarti Dua kali Lipat Gayanya Maka Maka Mejanya Akan Tergeser Lebih Cepat Seperti Itu Ada Hukum 3 Newton Tentang Aksi Reaksi Demikian Mbak Baik Sebelum Kita Kek Closing Mungkin Dari Ibu Guru Bisa Menyimpulkan Materi Yang Kita Angkat Pada Sore Hari Ini Tentang Gerak Pada Benda Dan Makhluk Hidup Di Sekitar Kita Silahkan Ibu Baik Akan Saya Simpulkan Apa Yang Telah Kita Pelajari Selama Kurang Lebih Satu Setengah Jam Ini Mbak Ayo Anak Tadi Kita Sudah Belajar Bersama Yang Pertama Mengenai Gerak Pada Makhluk Hidup Yang Bertujuan Satu Mendapatkan Makanan Dua Menghindari Atau Untuk Melindungi Diri Dari Musuh Atau Pemangsanya Lalu Gerak Pada Tumbuhan Terjadi Untuk Menanggapi Rangsang Contoh Rangsang Ada Cahaya Ada Gravitasi Ada Suhu Dan Juga Ada Air Sedang Gerak Pada Hewan Dan Manusia Sudah Memiliki Sistem Yang Dicebut Sistem Gerak Yang Terdiri Dari Tulang Atau Rangka Persendian Dan Otot Gerak Pada Hewan Dan Manusia Mempunyai Alat Yang Berupa Kaki Tangan Sirip Maupun Sayap Sedang Untuk Gerak Yang Benda Monggo Bu Retno Untuk Gerak Benda Kita Mulai Untuk Tadi Yang Sudah Kita Bahas Yang Jelas Benda Itu Bergerak Jika Disitu Dipengaruhi Oleh Gaya Jumlah Gaya Itu Mempengaruhi Gerak Benda Jika Gerak Benda Itu Macam Macamnya Ada Kalau Yang Berdasarkan Lintasannya Tadi Ada Gerak Lurus Ada Gerak Parabola Dan Ada Gerak Melingkar Gerak Lurus Masih Terbagi Lagi Menjadi Gerak Lurus Beraturan Dan Gerak Lurus Berubah Beraturan Seperti Itu Untuk Yang Selanjutnya Untuk Apa Namanya Tadi Dipengaruhi Oleh Gaya Maka Gaya Di Sini Diatur Juga Dengan Menggunakan Hukum Newton Yang Jumlahnya Tiga Tadi Demikian Saya Kira Mbak Ayu Mudah-mudahan Bermanfaat Apa Yang Tadi Kita Sempat Diskusikan Bersama Baik Terima Kasih Ibu Iin Irawati Dan Terima Kasih Juga Ibu Retno Terima Terima Kasih Untuk Ibu Ibu Guru Yang Sudah Mengajar Di Radio Magelang FM Pada Sore hari Ini Dan Sahabat Adik-adik Semua Yang ada Di rumah Program Belajar Di Radio Magelang FM Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir Sebagai Alternatif Pembelajaran Adik-adik Semua Untuk Belajar Di rumah Dan Diharapkan Bisa Menambah Ilmu Pengetahuan Dan Belajar Makin Menyenangkan Bareng Radio Magelang FM Bagi Adik-adik Yang Ketinggalan Siaran Siaran Ini Juga Di Upload Melalui Channel Youtube Radio Magelang FM Jangan Lupa Belajar Di Radio Magelang FM Setiap Hari Senin Sampai Sabtu Jam 9.30 Dan 15.30 Belajar Menyenangkan Belajar Di Radio Magelang FM KAYUL Juga Bu Yohana Sayerno Bu Bu Yohana Undur diri Terima kasih Untuk Kebersamaannya Selamat Belajar Belajar Menyenangkan Hanya Lewat Radio Magelang FM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Sore Terima Kasih Semuanya Saatnya Belajar Saatnya Belajar Belajar Di Radio Magelang FM Belajar Di Radio Magelang FM